Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengapresiasi Kongres Kaopat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau PAGMNI, anu dikokolakan di kota Bandung sebebara waktu katompernakan. Satu tas galadiner beparengan jengsabagian anggota PAGMNI dirina ngebrehkan harapanana, sangka neta Kongres medalkan mengpirang rekomendasi anupunjul, dumih Indonesia kermemejana dipasimpangan jalan antara disrupsi COVID-19, disrupsi teknologi turta isu sosial politik. Dirina miharap PAGMNI, Salawas Nangarojong Jawa Barat, anu mihaat, Ajen in Ajen Bung Karno. Dan nilai-nilai Soekarno yang juga luar biasa yang datang dari Bandung, saya hanya menentikan mudah-mudahan ada rekomendasi-rekomendasi gagasan besar dari Kongres ini semata-mata karena bangsa ini sedang di persimpangan jalan oleh disrupsi COVID-19, oleh disrupsi teknologi, dan isu sosial politik yang tentunya harus kita sekaligus. Sejuruh Ningkitu Ketua Umum PAGMNI NOG Wakil Ketua MPR Republik Indonesia Ahmad Basarah Ngebrehken, pihaknya ngokolakan etak Kongres di Kota Bandung, Dumeh Nampaiber Yen Gubernur Jawa Barat, mangrupan nasionalis anu igandrung Bung Karno. Liantik itu di Kota Bandung ke rea ide anu dipedalkan ke Bung Karno, lain ukur ke Indonesia tapi oke ke sakuliah dunia. Kawas konferensi Asia Afrika anu dipaju di Kota Bandung. Bung Karno memiliki Kota Bandung sebagai tempat Kongres bukan hanya karena gubernurnya seorang nasionalis yang sangat mengagumi pemikiran-pemikiran dan ajaran-ajaran Bung Karno, tetapi juga karena di Kota Bandung ini adalah Bung Karno untuk main ide-ide nasionalisme dan manganisme. Dan banyak sekali negisi yang telah dilakukan Bung Karno bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Ahmad Basarahmiharap ide sarta sawangan anu dipadung dengken tisaprak tujuh bulan katompernaken bakal medalken mangpirang rekomendasi program dina widang politik sarta gede kontribusi naker bangsa lebahnum pesakumnatan tangan jaman. Budi Hartati Budi selamat menikmati